Like you, be strong, to hold the powers of the sun To dream, believe, in strength now I'm the only one Timnas Futsal Indonesia U20 menghadapi Jepang pada laga pamungkas mereka di grup B AFC U20 Futsal Championship Pada hari Jumat 19 Mei 2017 Setelah melewati 40 menit pertandingan, skor akhir 3 sama Berkat hasil ini, Indonesia pun dipastikan lolos ke perempat final Koleksi 8 poin membuat Indonesia tak mungkin lagi digeser dari posisi 2 besar Meski berhadapan dengan salah satu kekuatan futsal Asia, Indonesia asuhan Yuri van der Toren tak gentar Terbukti di menit pertama, Indonesia sudah mencetak peluang lewat tembakan spekulasi Ardian Cianur Setelah saling jual beli serangan, Indonesia membuka keunggulan pada menit ke-9 Melalui tendangan kaki kiri Samuel Eko, sukses merobek gawang Jepang Skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia Namun setelah gol tersebut, Jepang mengambil alih serangan Tim negeri Sakura akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-12 Skor sementara 1 sama antara Jepang versus Indonesia Keberhasilan mencetak gol membuat Jepang makin kesetanan Berselang 1 menit, Jepang sukses membalikan kedudukan Ketinggalan 1-2 membuat Indonesia langsung menekan di awal babak kedua Namun timnas futsal Indonesia U20 tertinggal 1-3 dari Jepang Berkat gol ketiga Jepang yang dicetak Shimizu pada menit ke-35 Ketinggalan 1-3 membuat Yuri van der Toeren memainkan strategi power play Dan hasilnya pun positif Mereka sanggup mempertipis kedudukan pada menit ke-37 Memanfaatkan asis dari Xiaoki Saud, Samuel Eko berhasil membobol gawang Jepang Indonesia tertinggal 2-3 dari Jepang Strategi power play benar-benar jitu bagi Indonesia Persis seperti saat melawan Vietnam, Indonesia sukses menyamakan kedudukan di detik terakhir pertandingan Tembakan run to boy berhasil dibelokkan oleh Samuel Eko sekaligus mencatatkan hat-trick Indonesia pun dipastikan lolos ke perempat final AFC U20 Futsal Championship 2017 So tetap stay tune terus di Gila Bola Tapi sebelumnya jangan lupa ya Klik like and subscribe dan aktifkan notificationnya Biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola dari Gila Bola